Yang ini yang nyebutin ini 7 juta Oke langsung saja kita tanya kenapa ini kok bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Sabira GA Kali ini saya mau mengkonfirmasi masalah harga putri malu Yang katanya 7 juta ditawar 7 juta Yang ada di channel ini Ini disini channelnya Yang ini yang nyebutin ini 7 juta Oke langsung saja kita tanya kenapa ini kok bisa Semahal itu ditawar dan katanya tidak dikasih Kita tanya langsung ke orangnya Mungkin ada suaranya saja tidak ada ini apa namanya itu Penampakannya tidak ada Kita cukup tanya Kenapa ini kok bisa 7 juta tidak dikasih Padahal ini cuma putri malu Yang tumbuh liar di pinggir jalan Kenapa ini Ya waktu kan Waktu Waktu Proses Masalah proses ya Proses waktu Tidak harus putri malu semua pohon itu Butuh-butuh waktu guys Oke Jadi Kalau semua mau dihargai murah Ya buat apa dibikin bonsai Oh iya iya betul-betul Begitu Bahan-bahan biasa saja kalau tidak perlu dibikin bonsai bisa mahal kan Dan juga Dan juga kalau masalah hobi itu mahal ya Karena hobi itu kalau dia belum 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 ini apa namanya itu Sesuai di apa namanya itu waktu dan waktu dan apa proses-proses ya Belum sesuai di proses atau segala bacaannya belum dikasih Nah jadi itu Yang bilang putri maluku bisa kayak gitu berarti dia belum tahu bonsai Ya belum tahu bonsai dan Belum tahu karya seni itu seperti apa Dan kan apa lukisan digambar kita coretan satu garis saja itu aja bisa harga ratusan juta bahkan miliaran kan Cuma cuma saya lihat tulis ya Ya apa Lukisan-lukisan itu juga begitu ya Cuma padahal cuma kita juga bisa bikin lukisan Tapi kenapa itu kok bisa mahal Nah itu Itu kira-kira Jadi masalah proses dan waktu Oke mungkin sekian saja Konfirmasi masalah Bonsai Putri Malu Yang katanya harganya pernah ditawar 7 juta Luar biasa ini Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Joss